Media, awak media itu vaksinasi ya, tapi ada gunjirannya, tapi terima kasih sudah mau hadiri Komnas Perlindungan Anak. Kebetulan tadi malam saya menerima permohonan untuk menerima kehadiran Ibu Minta dengan anaknya, karena ada persoalan yang harus diluruskan. Nanti akan dijelaskan lebih detail Ibu Minta, saya didampingkan oleh Tandre dan teman-teman manajernya Ibu Minta pada saat ini. Berdasarkan laporan dan kehadiran dari Ibu Minta, itu adalah persyaratan untuk kita bisa memberikan rekomendasi apa yang ingin kita sampaikan terhadap problem yang dihadapi oleh Ibu Minta. Dan saya juga tadi sudah dipertemukan dengan anaknya, dan nyata bahwa anak itu ada, kita kami percaya bahwa perlu ditangani dengan baik. Sikap Komnas Perlindungan Anak secara terhadap, karena Ibu Minta dengan Daus itu sejak melahirkan, Ibu Minta yang melahirkan anak, Daus dan Ibu Minta mengumumkan kepada publik secara bersama-sama, dan saya juga mengetahui ada anak beliau, itu dari keterangan-keterangan persyaratan yang diumumkan secara publik. Jadi artinya apa, anak Ibu Minta saat ini adalah tidak dilakukan lagi dan tidak perlu dipertahankan, karena anak yang lahir itu sudah diakui dan di publikasi oleh Ibu Minta dengan Daus kepada publik. Jadi tidak ada masalah di sini. Nah sekarang ada perdebatan viral di media sosial, istri kedua dari Daus, minta tes DNA apakah itu anaknya Daus atau anaknya Yudita gitu ya. Itu tidak ada relevansinya, itu adalah kekerasan yang membuat anak menjadi trauma. Oleh karena itu tidak layan untuk disampaikan itu dan pada waktu yang dekat ini kita akan panggil dari istri Daus. Karena apa? Karena setelah diumumkan itu anak mereka berdua, setelah terjadi perseraian diantara mereka dan Daus itu menikah beberapa kali, istri yang sekarang ini mengembatkan itu, sebenarnya Daus itu sebelum menikah, Pus itu memberikan nafkah. Kasih sayang yang ada. Lalu apa hubungannya istri yang ketiganya Daus itu mengatakan perlu DM, tidak ada urusannya. Itu kekerasan. Sekali lagi omlah pelindungan anak akan memandu segera dan memandu Daus juga. Daus itu juga harus mengatakan bahwa ya, bahwa itu anaknya. Jadi artinya istri yang ketiga mengatakan itu, apakah ada diskusi antara Daus dengan istri ketiga mengatakan itu, kan itu harus menjadi perserahan. Dalam waktu dekat, Daus dan istri yang ketiga akan saya panggil disini untuk memastikan terhadap praktek-praktek kekerasan itu. Jadi kalau Daus juga tidak memberikan penjelasan dari penjelasan, dari pengumuman ketika mereka menikah, itu adalah pelanggaran orang-orang orang-orang anak. Itu sikap kita ya, terhadap ini. Dan tidak perlu mendiskusikan panjang lebar. Berhentilah mengatakan itu dan bertanggung jawab. Kalau tidak, itu merupakan bentuk kekerasan. Baik itu dilakukan oleh Daus karena dia tidak memberikan nasional lagi dan menutup akses terhadap anaknya itu. Tidak boleh. Silahkan ajak dia untuk menikah beberapa kali dan sebagainya. Tetapi tidak boleh menutup akses terhadap anaknya yang diakui secara reguus kepada publik. Dan secara legal, akte lahir itu atas dasar nama Yunita dengan Daus. Dan Daus juga pernah datang ke tempat ini dan saya mengatakan kepada dia mengaku itu anak saya. Sekiranya itu ya. Jadi saya kira ini ke Yunita lah yang bisa menjelaskan. Tetapi saya mengambil sikap. Dalam perspektif penindungan anak, saya akan segera panggil istri dari Pak Daus dan Pak Daus sendiri untuk mempertanggung jawabkan statement itu karena itu merupakan pelanggaran terhadap anak, karena itu berdampak psikologis kepada anaknya. Baik itu dalam hubungan interaksi di sekolah dan sebagainya, karena itu akan memunculkan bully-bully yang baru terhadap anak itu. Dan itu merupakan pelanggaran terhadap. Itu sikap konat ingin anak. Baik, jadi sekiranya Ibu Yunita bisa memberi penjelasan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.